Kemarin ketemu dengan Mas Ani, saya upload ya. Kemarin ketemu dengan Pak Prabowo, saya upload gitu. Ketemu dengan Cak Imen, kemarin saya upload gitu. Ketemu dengan Pak Erlangga, saya upload. Untuk apa? Untuk mendinginkan saja. Pelangi itu indah karena warnanya banyak. Disatukan, tapi kalau warnanya sendiri-sendiri, nggak indah gitu ya. Kita itu memang beda. Jadi jangan pernah disama-samakan. Yang bisa dipersatukan, mari kita berbuat baik terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya doakan Bapak-Ibu sehat selalu. Alhamdulillah, Bapak-Ibu, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dengan keluarga besar LDI ini. Membicarakan bagaimana toleransi, bagaimana kemudian tadi dijelaskan dengan sangat bagus sekali oleh Pak Singgik terkait dengan sejarah bangsa ini, konsensus bangsa ini. Dan tentu saja, kita mesti mencoba merawat. Beberapa waktu terakhir ini, saya mengikuti apa yang terjadi di banyak negara. Diwawancarailah saya, dua hari yang lalu, oleh mahasiswa ilmu politik dari Amerika. Mereka bertanya tentang, how about democracy in Indonesia, gitu. Lalu saya bercerita tentang pengalaman mulai pemilu tahun 1955. Menurut saya yang pertama kali partainya banyak dan hasilnya juga lumayan. Setelah itu pemilunya tidak ada kabar lagi. Dan kemudian masuk pemerintahan era baru. Dan kemudian terjadi klasterisasi di dalam partai-partai. Terus kemudian, ya cukup stabil lagi, agak lama. Sampai tahun 1999 dan tahun 1999 berubah dengan sesangat dahsyat sekali. Karena apa? Karena kejadian, ya 96 ada terjadi tragedi, demokrasi. Terus kemudian 98 terjadi situasi chaos, ekonomi hanjur-hanjuran. Terus kemudian 99 terjadi pemilu. Itu sejarah Bapak-Ibu. Dan hari ini, kita kemudian mendapatkan satu mungkin berkah. Mungkin juga kalau kita tidak bisa merawat, maaf ya, bisa jadi musibah. Apa itu? Suasana yang sangat demokratis menuju partisipasi masyarakat untuk membangun yang jauh lebih baik. Lalu siapapun sekarang bisa menjadi apapun. Mungkin tanpa ada proses demokrasi dan demokratisasi yang terjadi, kayaknya saya tidak mungkin menjadi gubernur Jawa Tengah, gitu. Tidak mungkin saya dulu menjadi anggota BPR RI. Maka, disamping cerita tentang bagaimana wawancara seorang mahasiswa dari Amerika ke saya kurang lebih 30 menit itu, ternyata Bapak-Ibu turunannya banyak sekali. Turunannya banyak sekali. Tadi saya sepakat sekali bahwa pendiri bangsa ini, pendiri bangsa ini ada politisi, ada para ulama, gitu ya. Terus kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat yang merepresentasikan banyak kelompok. Mereka menginginkan kehidupan yang jauh lebih baik. Mereka menginginkan harapan-harapan masa depan sebagai bangsa dan negara yang lebih baik. Tentu saja konsensus atau sepakat ini yang mesti kita rawat. Di dalamnya, pernik-perniknya banyak Bapak-Ibu. Ada pesan kesejahteraan, ada pesan toleransi, ada pesan saling menghargai, ada pesan hak asasi. Wah, sekarang lebih banyak lagi. Ada pesan kemburan bonus demografi, karena banyak sekali anak muda kita, besok, ke depan, mereka ini mau kita apakan. Mereka butuh ruang untuk tempat tinggal, untuk sekolah, untuk olahraga, untuk bekerja, dan seterusnya. Mereka butuh tempat untuk healing anak-anak muda sekarang, picnic ya, bisa refresh kembali bersama keluarga. Tapi mereka juga butuh makan. Mereka butuh pendidikan. Mereka butuh ruang-ruang lebih banyak untuk bisa menyampaikan gagasan atau idenya. Dan dunia berkembang dengan sangat dasyat. Ada dunia nyata, ada dunia maya. Seperti hari ini, saya tidak bisa datang, tapi kita bisa hadir. Maka kehadiran melalui teknologi semacam inilah silaturahmi yang seharusnya kita bisa jaga. Jadi ada satu yang baik, karena perkembangan teknologi, termasuk alat kecil ini. Alat kecil ini sekarang bisa menjadi harimau juga. Kalau dulu mulutmu harimau, sekarang jarimu bisa jadi harimau. Bapak-Ibu, hadirin yang sangat saya hormati. Maka saya senang sekali di membawa tema ini karena konteksnya menjadi pas. Tahun-tahun depan, bulan-bulan depan, kira-kira 3-4 bulan ke depan, situasi kita pasti bisa hangat. Tapi siapa yang bisa mendinginkan? Ya kita. Karena apa? Karena toleransi. Kalau kita berbeda pada pilihan-pilihan, buat saya itulah penghormatan yang mesti diberikan. Itulah ujian yang mesti diberikan. Maka sekarang kita mesti betul-betul bisa membaca bagaimana sejarah itu bisa berjalan, bagaimana tantangan masa depan itu mesti kita respon, dan bagaimana posisi kita hari ini ketika kita berkomunikasi dengan yang lain. Maka Bapak-Ibu yang sangat saya hormati, ketika kita melihat perbedaan subuh, tapi dia orang Indonesia, toh mimpi kita adalah mimpi kemakmuran bersama. Ketika kita melihat perbedaan ras atau golongan, toh ketika kita orang Indonesia, pasti mimpinya sama. Atau barangkali ketika kita berbedaan agama, pasti mimpinya sama. Maka kemudian bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati itu. Saya bertemu dengan banyak tokoh agama beberapa hari terakhir. Kalau yang tokoh agama Islam sudah terlalu sering, memang kita komunikasi cukup intern, apakah itu dari kelompok-kelompok yang ada di sekolah-sekolah, di kegiatan ormas Islam, di organisasi-organisasi yang ada, atau barangkali banding event seperti hari ini, yang nanti narasumbernya banyak, termasuk dari Pemprov. Kalau kemudian kita berbicara pada agama yang lain, umpama kemarin pembacaan Tripitaka, itu kalau kita apa ya, seperti MTK gitu kayaknya, kalau muslim, itu di Borobudur, dan mereka menyampaikan penghormatan, karena kami terima kasih Pak, sekarang kami bisa menggunakan sebagian kecil ruang dari Borobudur untuk ibadah umat muda. Atau umat Hindu yang ada di banyak tempat dari Indonesia, kemarin juga menyampaikan terima kasih karena sudah berbicara di ruang, sedikit ruang yang ada di Candi Prambanan. Maka cara penghormatan kita, Bapak Ibu, yang bisa diberikan. Meskipun masih ada lagi, kemarin saya ketemu para pendeta, Kenapa ya Pak Ganjar, kalau kita buat rumah ibadah, kok tidak mudah? Padahal konstitusi kita memberikan kesempatan itu. Maka diskusi-diskusi panjang ini, ternyata Bapak Ibu, bisa diselesaikan dengan apa? Duduk bersama, ngobrol, ngopi, orang Jawa bilang, rembukan. Honor rembuk dirembuk. Duduk manis, kita kemudian bicara dari hati-hati, mengurangi emosi-emosi kita. Apalagi berkaitan dengan spirit kelompok masing-masing. Itulah sharing. Itulah cara kita berbagi. Maka kita melihat perkembangan dunia, Bapak Ibu. Amirika, beberapa waktu hari terakhir, tahun terakhir maksud saya, ya sebagai negara kampion demokrasi, ternyata ya terjadi banyak masalah. Ternyata yang kelompok putih, kelompok hitam masih pentrok, ada pemilu kemarin pilihan presidennya, tidak sama pengakuannya di antara kelompoknya, lalu parlamennya di Duduki. Dan saya ceritakan sama peneliti Amerika itu bahwa di Indonesia itu tidak pernah terjadi, tahun 1998. Dan kemudian pada era Pajokowi, terjadi juga inovasi baru. Apa itu inovasinya? Yang kalah diajak dalam pemerintahan. Apa? Agar dingin saja? Agar dingin saja situasinya. Dan kemudian saya kira, this is the long, long way experience is from Indonesia Demokrasi. Jadi sebenarnya kita sampaikan kepada mereka bahwa akhirnya Indonesia juga punya pengalaman yang bagus kok. Karena para ulama-nya, para politis-nya, para tokoh masyarakat-nya, tokoh-tokoh agamanya bisa berhubung, bisa berhubung. Seperti FKUB, Mbak Masa ceritakan, FKUB ini menarik karena ada FKUB muda. FKUB muda ini sebagai satu cara bagaimana kita mengajak anak-anak muda untuk bisa berpartisipasi dalam merawat Indonesia. Merawat keberagama. Karena pinikat tunggal ikat itu sebenarnya pertunjukan, statement yang menunjukkan bahwa kita itu memang beda. Jadi jangan pernah disama-samakan. Yang bisa apa? Dipersatukan. Itulah kalau guru saya menyampaikan, pelangi itu indah karena warnanya banyak. Disatukan. Tapi kalau warnanya sendiri-sendiri, tidak indah gitu ya. Itulah filosofi yang paling sederhana. Dan sebagai orang Jawa Tengah, tentu saja kita bisa melihat, mendengarkan, mengalami tiap hari. Bahwa kalau tetangga kita sakit, ditengok kan. Kalau ada yang sunatan, ya tekor, rewang gitu ya. Kawinan tekor, rewang, nyumbang gitu ya. Atau barangkali ada kematian. Pasti semua bergegas. Mereka takzia, bareng-bareng, ziarah kubur, dan sebagainya. Itu juga bareng-bareng gitu ya. Atau kemudian menggali kubur dari masyarakat, mendoakan, dan sebagainya. Ada yang tahlil juga, begitu. Dengan doa-doa masing-masing. Dan tentu saja itu suasana yang hari ini kita rasakan dalam konteks Indonesia. Dan saya terima kasih atas partisipasi banyak kelompok masyarakat. Umpama, pada saat pandemi kemarin. Semuanya bergerak. Kelompok agama semuanya bergerak. Itu pertunjukan yang paling dahsyat. Maka saya terinspirasi oleh Bapak Ibu lho. Saya terinspirasi oleh kelompok-kelompok masyarakat lho, yang sering menjaga itu. Maka muncullah Jogo Tonggo itu kan dari sana saya. Memangnya pikiran ganjar sendiri? Enggak lah. Tugas saya adalah merangkai, Bapak Ibu. Tugas saya merangkai. Yang kita harapkan nanti, menjelang tahun-tahun politik ini, kita harapkan kita bisa meredam seluruh emosi. Kita bisa menyampaikan dengan baik. Saya juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua-ketua partai. Saya omongkan dan seringkali saya upload. Saya Haji, kemarin ketemu dengan Mas Ani, saya upload. Kemarin ketemu dengan Pak Prabowo, saya upload. Ketemu dengan Cak Imin, kemarin saya upload. Ketemu dengan Pak Erlangga, saya upload. Untuk apa? Untuk mendinginkan saja. Karena nanti kalau tidak, makhluk politik seperti saya ini menjadi tertuduh. Wah, akhirnya kita ini yang membuat rame. Jadi harapan saya dari IDLDI melakukan seminar ini, webinar ini, Silaturahmi Kepangsaan ini, ini bagian dari penyejuk. Sekaligus prakondisi, agar kita melihat segala sesuatunya itu, kita pernah kok, biasa kok, jangan sampai seperti Amerika yang kemarin, oh, terjadi perbedaan trans. Padahal dia kampung demokrasi loh ya. Atau barang-barang di Perancis, kemarin negaranya dibakar. Atau kemarin kita melihat di Afganistan, ibu-ibu tidak boleh lagi banyak berkegiatan, perempuan tidak boleh lagi sekolah, musik tidak boleh di sana. Akhirnya apa? Semua bermigrasi ke Pakistan. Ini contoh-contoh negara yang sudah ada. Sudah ada contohnya. Maka mari kita mulai sadar untuk membangun itu, demi cita-cita kita bersama-sama. Jadi pada saat dulu, negeri ini berdiri, kemudian ketemu. Ketemu pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa, untuk kita bicara harus ada dasar negara loh ya. Terus kemudian muncul Pancasila. Pancasila pun tidak begitu saja. Diskusinya panjang sekali. Termasuk dari kelompok-kelompok masyarakat. Ulama dulu berperan. Ketika kemudian ada piagam Jakarta, dan kemudian akhirnya harus ada kalimba yang dihilangkan, itu ulama berperan sangat tinggi sekali. Jangan dilupakan loh itu. Kalau tanpa peran ulama, kita juga tidak bisa itu ya. Jadi Bapak-Ibu, konsensus-konsensus ini yang disampaikan Pak Singgir tadi, menurut saya bagian yang penting, bergerak kita merawat. Dan saya terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu mau merawat ini. Mau merawat ini, karena ini yang harus kita lakukan. Merawatnya tidak sulit, Pak. Hanya satu saja. Mari kita berbuat baik terhadap sesama. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.